Cek test 1, 2 Terima kasih untuk kehadiran dari Bapak Ibu Saudara semua yang hadir bersama-sama di tempat ini Tentunya untuk memberi support, memberikan dukungan bagi keluarga yang berduka di tempat ini Semua kita mengasihi, kita menyayangi Yang terkasih Melita, Patricia, Sida Butar Kita berduka, kita menangis, tetapi kita punya iman Sungguh bahwa hari ini sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara Bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain Yang tidak mempunyai pengharapan Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus Akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia Itulah sebagai pengharapan kita, sebagai orang percaya Kita menangis, kita berduka Tetapi pengharapan kita sungguh bahwa orang yang kita kasihi Orang yang kita sayangi Yaitu Melita saat ini sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Sebelum kita memulai ibadah kita Saya mengajak kita mau tundukkan kepala sejenak Mari bersama-sama kita berdoa Di malam hari ini ya Tuhan Yesus Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Seraya kami muncah syukur Kami sungguh percaya semua Yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami Sungguh teramat baik Walaupun ada duka air mata yang dicurahkan Baik khususnya keluarga yang berduka di tempat ini Bapak terkasih, Bapak Monster Sida Putar Mama terkasih, Ibu Purnama Sihan Dan juga kakak-kakak Rinaldo Ronald Dan semua keluarga yang hadir bersama-sama Para handa talon di tempat ini Tetapi inilah pengharapan kami sungguh Bahwa iman percaya kami di dalam Tuhan Bahwa kami punya iman Kami tidak hanya sama-sama kumpul di tempat ini Tetapi satu saat kami akan sama-sama berkumpul Di dalam kerajaan surga Sebentar kami akan memulai ibadah kami Berkati yang terkasih Bapak Pendeta Teddy Lusli Yang akan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini Kami sungguh percaya bahwa firman yang disampaikan Memberikan kekuatan Memberikan penghiburan bagi setiap kami Khususnya untuk keluarga yang berduka Kami serahkan seluruh rangkaian acara ibadah penghiburan Dan ibadah penutupan peti pada malam hari Dari awal, pertengahan hingga sudahannya Hanya ke dalam satu nama penuh kuasa Nama penuh mujizat Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan Amin Puji Tuhan Hari bersama-sama di malam hari ini Kita memenyembah Tuhan Yesus Kita memenyatakan bahwa Saat kami berjalan Tuhan Yesus menerangi setiap langkah kehidupan kami Kami tidak pernah takut dan kami tidak pernah bimbang Karena Tuhan Allah yang Immanuel Yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus Saat ku berjalan Kasihmu menerangi langkahku Takut, 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 takut bimbang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Kau lebih sanggup dirikan hidupku Ku berserah Ku percaya Hanya Yesus Kau lebih sanggup dirikan hidupku Ku berserah Kau lebih sanggup dirikan hidupku Ku percaya Kau lebih sanggup dirikan hidupku Kau lebih sanggup dirikan hidupku Kau lebih sanggup dirikan hidupku Ku berserah Kau lebih sanggup dirikan hidupku 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 Ku percaya Kau hanya Yesus Penolong yang setia Kau lebih sanggup dirikan hidupku Kau lebih sanggup dirikan hidupku Kau lebih sanggup dirikan hidupku Sanggup dirikan hidupku Ku berserah Ku berserah Ku percaya Hanya Yesus Penolong yang setia Hanya Yesus Hanya Yesus Penolong yang setia Ini iman percaya kami Tuhan Pernyataan kami kami menyatakan Hanya Yesus Penolong yang setia Mari kita berikan tepuk tangan seorang-seorang Pali Maria Buat Tuhan Yesus Sebab hanya dia penolong yang setia Hanya dia kami berserah Hanya kepadamu Tuhan Hanya kepadamu Yesus Kami berserah Kami percaya Hanya kau Tuhan Hanya kau Tuhan Yesus Kami berserah Kami berserah Haleluya Syukur bagimu Tuhan Kami percaya Rancanganmu Sungguh indah Bagi kami Yesus Yesus Hanya kepadamu Tuhan Kami berserah Hanya kepadamu Tuhan Kami berserah Yesus Yesus Kau sangat baik Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Haleluya Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Betapa ajaib kau Tuhan Yesus Hanya kau yang sanggup memulihkan kehidupan kami Hanya kau yang sanggup membebat luka di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus Untuk itu di malam hari kami datang merendahkan diri kami ya Tuhan Yesus Kami menyatakan hanya kepadamu kami percaya Hanya kepadamu kami berserah Terima kasih Tuhan Yesus 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 Ajaib kau Tuhan Penuh kuasa Sanggup pulihkan keadaanku Dalam tanganmu Dalam tanganmu Amin Amin Sungguh Tuhan Tak akan goyang selang Katakan ajaib Ajaib kau Tuhan Penuh kuasa Sanggup pulihkan Amin Amin Berdalam Seluruh-seluruh hidupku Akan goyang Amin Selamat Angkat hatimu bersama-sama Ajaib kau Tuhan Tuhan Penuh kuasa Sanggup pulihkan Amin Amin Dalam tanganmu Suruh hidupku Tuhan Amin Selamat Tuhan 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 Penuh kuasa Sanggup pulihkan keadaanku Amin Amin Dalam tanganmu Tuhan Tuhan Seluruh hidup kami Seluruh hidupku Akan goyang Akan goyang selamanya Sekali lagi bersama-sama Ajaib 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 kau Tuhan Ajaib kau Tuhan Ajaib kau Tuhan Tuhan Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Ku tetap percaya rancanganmu indah dan rancanganmu indah. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Kembali sama-sama kita mau nyanyikan. Ku mengucap syukur dan rancanganmu indah. Selamat datang. Tuhan yang memberi kami kekuatan. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus. Selamat datang. Ada tangan Tuhan Yesus yang kuat menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya oleh darah Tuhan Yesus. Kami sudah diampuni, dibenarkan sebagai orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur setiap kita katakan. Amin. Shalom saudara. Silahkan duduk. Atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Atas nama Gembala Sidang Ibu Pendeta Daniyati Paryaji. Kami menyampaikan turut sepenanggungan kepada keluarga Melita Patricia Sidabutar. Dan juga kepada saudara-saudara keluarga, sahabat teman yang mengasihi Melita. Saya berdoa dan berdoa untuk menyampaikan apa yang pesan Tuhan buat keluarga. Nah satu kalimat yang Tuhan Yesus taruh di hati saya untuk menyampaikan kepada keluarga. Bahwa Melita adalah milik Tuhan Yesus yang sangat berharga di hatinya Tuhan. Amin. Kehidupan keluarga Pak Munstar Sidabutar. Dengan segala pengorbanan mereka, Ibu Purnama, Bang Aldo, Bang Ronald, dan juga Glenn. Dengan segala air mata mereka dalam prosesnya Tuhan yang indah. Menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan bagi begitu banyak orang. Dan juga anak-anak muda di generasinya. Saya kenal Melisa dan Melita sedari mereka kecil. Mereka menyanyi di gereja. Di setiap ada kesempatan mereka selalu menjadi berkat Tuhan buat jemaah Tuhan. Tak ada waktu saya berdoa buat dia, buat mereka. Satu hari nanti akan menjadi berkat Tuhan buat generasinya. Buat angkatan memuliakan Tuhan. Kehidupan keluarga Pak Munstar, Ibu Purnama, Bang Aldo, dan Bang Ronald. Menjadi kotba yang hidup. Bahwa Tuhan Yesus itu ada. Bahwa Tuhan Yesus itu nyata. Bahwa Tuhan Yesus itu dekat. Kesaksian hidup keluarga Bapak Munstar Sidabutar secara keseluruhan. Dan Melita secara pribadi mengubahkan hidup banyak orang oleh kasihnya Tuhan. Pak Munstar dan Ibu Purnama juga menjadi teladan buat kami. Para orang tua. Bagaimana sedari kecil, sedari mula mengambil keputusan yang benar. Membawa anak-anaknya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Membawa anak-anaknya melekat kepada Tuhan. Dan sepanjang umur hidup mereka tidak menyimpang dari jalannya. Saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam Galatia fasal 2 ayat yang ke-20. Karena ini yang menjadi iman dari Melita ketika dia dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam masa kesedihannya, di dalam masa kehilangannya akan kakaknya yang sangat dikasihnya yaitu Melisa. Dia mengatakan bahwa hidup saya bukannya milik saya lagi. Tapi hidup saya adalah miliknya Tuhan. Berbahagialah Bapak dan Ibu, Papa Mama yang dikaruniai Tuhan. Untuk mengandungnya, membesarkannya di dalam kasih Tuhan. Milik Tuhan yang dipercayakan. Dan ada waktunya seturut waktu Tuhan, bukan waktu kita. Seturut kehendak Tuhan, seturut rancangan Tuhan. Bukan rancangan kita, bukan maunya kita. Tuhan memanggil kembali milik kepunyaan yang sangat dikasihnya. Untuk bersama Tuhan Yesus ada di dalam kerajaan surga. Amin. Dalam Galatia fasal yang ke-2 ayat yang ke-20. Galatia fasal yang ke-2 ayat yang ke-20. Firman Tuhan katakan, Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Dalam anak Allah yang telah mengasih aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Melita seorang pribadi yang menyadari bahwa hidupnya bukan lagi untuk memenuhi keinginannya, Tapi keinginannya Tuhan. Bukan lagi untuk memuaskan atau memenuhi kehendaknya, tetapi untuk berjalan memenuhi kehendaknya Tuhan. Dia suka bilang bahwa hidup dia sekarang berjalan dengan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa, Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasih aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Dan melalui kehidupannya sungguh nyata kita bisa menjadi saksi. Bahkan kita sendiri merasakan betapa kasih Yesus nyata dalam setiap perisiwa kehidupannya. Bahwa hidupnya sangat dikasih Tuhan. Hidup saudara dan saya sangat dikasih Tuhan Yesus. Dan kasih Tuhan itu sempurna. Jadi jangan pernah ragukan akan kasih Tuhan. Bahkan ketika kita melihat keadaan, tekanan, kesulitan, persoalan. Yang membuat kita gak punya dasar untuk bisa berharap. Berharaplah kepada karakternya Tuhan. Berharaplah kepada hatinya Tuhan. Berharaplah kepada kasihnya Tuhan. Sebab kasih Bapak telah dibuktikan di atas kayu salib. Dia sudah lunaskan di depan buat saudara dan saya menyerahkan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi dalam apapun keadaan hidupmu ketika engkau memandang salib Kristus. Disitu engkau akan dikuatkan untuk percaya. Bapakmu di sorga sangat mengasihimu. Di depan. Bahkan ketika kita memberikan reaksi kehidupan yang begini begitu kepada Tuhan. Dia tetap dan akan selalu mengasihi kita. Dan kasih Yesus tidak akan pernah bisa berubah. Karena dia sudah buktikan di depan. Bahkan telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi bukan bergantung pada keadaan kita. Kita mengukur kasihnya Tuhan. Oh seperti Tuhan gak mengasihi saya. Karena Tuhan gak menjawab doa saya. Oh seperti Tuhan gak mengasihi saya. Karena kok seperti hal ini yang kita gak mau. Yang kita gak. Jangan sekarang Tuhan tapi kok Tuhan nyatakan sekarang. Kasih Tuhan telah dibuktikan, dinyatakan, diberikan, dikaruniakan di depan. Sempurna buat saudara dan saya. Kita gak bisa ngukur dengan keadaan kita. Karena kasihnya di atas kayu salib. Ini sudah menjadi bukti. Dia selalu mengasihi kita. Kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-6 at 51 sampai ayat yang ke-56. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Tuhan Yesus berfirman. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kita yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya bahwa Bapak di sorga membangkitkan Yesus dari antara orang mati dengan mulut kita mengaku kita diselamatkan. Dengan hati kita percaya kita dibenarkan menjadi orang-orang benar. Kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus berkorban memikul dosa kita di atas kayu salib, menyelesaikannya buat kita dan mengaruniakan kepada kita hidup kekal di sorga. Dan kita percaya satu hari nanti kita dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan bersama Tuhan Yesus kekal di sorga. Jadi Tuhan Yesus katakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, kita yang menerima percaya bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit bagi kita. Dan kita yang bersekutu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, makan dan minum tubuh darah Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus di dalam kita, kita dalam Tuhan Yesus dan kita menerima hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Seringkali kita mendevisin isikan hidup kekal yang memang adalah benar, hidup yang tanpa ujung, abadi, tanpa berkesudahan, tiada habis-habisnya, gak ada batasan waktu, kekal dalam kekekalan selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Kita seringkali hanya melihat ujungnya, tetapi firman Tuhan hari ini mau menyampaikan kepada kita kapan dimulainya hidup kekal itu. Ada orang yang mengatakan, nanti Pak kalau nanti kita dipanggil pula, nanti Pak kalau Tuhan datang. Tapi mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam terjemahan bahasa Inggris disana dikatakan, Yohanes 6, versi 54, whoever eats my flesh and drinks my blood, menggunakan bentuk present tense, has eternal life and I will raise him up at the last day. Jadi menggunakan bentuk present tense, has eternal life. Bukan will have, tapi has. Jadi kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus di dalam kita, kita di dalam Tuhan Yesus, kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus oleh kuasa kematian dan kebangkitannya. Saudara dan saya sekarang mempunyai hidup yang kekal. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Dan firman Tuhan katakan, I will raise him up at the last day. Dan ini merupakan satu janji Tuhan yang ya dan amin, di dalam bentuk kalimat bahasa Yunaninya disana menggunakan bentuk kata, suatu yang suatu kenyataan yang pasti terjadi dan akan terjadi, seperti kita katakan bahwa matahari besok akan terbit. Mau hujan, mau badai, mau berganti musim, matahari besok akan terbit. I will raise him up. Ya ada waktu Tuhan membangkitkan kita pada akhir jaman. Kapan akhir jaman itu? Ada orang yang mengatakan nanti kalau Tuhan datang, atau orang menyebutnya kiamat. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris, atau juga dalam terjemahan bahasa Yunani, disana dikatakan on the last day. Kapan last day itu? Kalau kita masih hidup, dan Tuhan belum datang, dan Tuhan datang, itulah the last day. Tetapi the last day juga, adalah hari terakhir, dimana kita menghembuskan nafas kita. The last day-nya kita, menurut waktunya Tuhan. Tuhan akan membangkitkan pada akhir jaman. Dengan mata jasmani hari ini, malam ini kita melihat, ada tubuh yang sedang dibaringkan, anak yang sangat dikasih, adik yang sangat dikasih, keluarga yang sangat dikasih, tapi dengan mata rohani, setelah firman Tuhan, kita percaya, Melita dibangkitkan Tuhan, bersama dengan Tuhan Yesus. memiliki hidup yang kekal. Dan firman Tuhan katakan, disana etik kelima puluh enam, barang siapa makan dagingku, dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Bukan nanti, bukan akan. Kembali lagi, di dalam terjemahan bahasa Inggris, dikatakan, barang siapa makan dagingku, dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, abides in me, and I in him. Menggunakan bentuk tense, adalah present tense. Sedang terjadi, dan akan terus menerus terjadi. Itu sebabnya, betapa pentingnya saudara dan saya, mengambil keputusan dalam hidup, untuk menerima Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya, Tuhan Yesus mati, dan bangkit berkorban, buat saudara dan saya, dan tinggal setia, sampai hari the last day. Apakah hari Tuhan panggil kita, secara pribadi, atau Tuhan datang kembali, pada saat kita masih hidup, setia, percaya, Tuhan Yesus tinggal, di dalam kita, dan kita di dalam dia. Suatu proses yang sedang terjadi, dan akan selalu terjadi, bukan nanti, abides in me, aku sedang tinggal di dalam kamu, dan kamu sedang tinggal di dalam aku. Apa arti hidup kita? Dalam pengenalan saya, akan kasih Tuhan, akan kuasa Tuhan Yesus, dan iman saya, akan kehidupan kekal, yang Tuhan Yesus karunia. Saya percaya, ini juga menjadi iman melit. Kalau satu hari, Tuhan panggil saya, saya udah bilang sama istri saya, dan juga sedang disaksikan istri saya, tuliskan ini, di batu nisan saya. Pada saat saya hidup, Kristus ada bersama-sama dengan saya. Pada saat saya mati, saya ada bersama-sama dengan Kristus. Pada saat melita hidup, Kristus ada bersama-sama dengan dia. Pada saat dia mati, dipanggil pulang untuk bersama dengan Tuhan. Dia ada bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita mengalami hidup bersama Tuhan, bukan hanya nanti kekal di sorga, ya itu pasti. Tapi kita mengalami hidup Tuhan Yesus, di dalam kita, kita di dalam Tuhan, saudara dan saya punya penolong yang setia. Saudara dan saya punya seorang penyelamat. Saudara dan saya diampuni, dibenarkan, diselamatkan. Tuhan Yesus di dalam kita, kita di dalam dia, kita disertai, kita dikasihi, kita selalu ditolong oleh Tuhan Yesus. Kita gak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan Yesus yang menjadi sumbernya. Ada orang bisa punya banyak, tapi tanpa Yesus, bisa habis. Tapi saudara dan saya ada di dalam Tuhan Yesus. Sumber hidup kita. Hidup kita oleh Tuhan Yesus. Engkau ada dalam Tuhan, gak habis-habisnya. Ada kekuatan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan, ada sukacita Tuhan, yang tidak pernah habis-habisnya. Dan saya percaya saat ini, walaupun dalam kedukaan, dalam kesedihan yang sangat, ada kekuatan Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera Tuhan Yesus, yang tidak akan pernah habis-habisnya. buat keluarga, papa mama, kakak-kakak, melitasi dabutar. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita. Ada beban, ada pergumulan, bukan dipikul sendiri, tapi ada Tuhan Yesus, yang beri kelegaan. Saudara dan saya, diberi kekuatan untuk menang atas dosa. Dengan kekuatan kita, dengan komitmen kita saja, gak akan pernah cukup, untuk kita bisa lepas dari dosa. Tetapi darah Yesus, yang telah mematahkan, setiap belenggu dosa. Untuk saudara dan saya, bisa berkata, saya bisa, untuk tidak buat dosa. Karena ketagihan kita, bukan lagi akan dosa. Tapi ketagihan saudara dan saya, akan kasih kebaikannya Tuhan. Akan kebenarannya Tuhan. Akan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan akan firman Tuhan. Saudara dan saya, telah dipikul di atas kayu salib. Segala dosa, hukuman dosa kita, telah dipikul. Hari ini, kalau ada di antaramu, yang belum menerima Tuhan Yesus. Atau mungkin engkau katakan, Pak, saya lelah, mengandalkan kekuatan sendiri. Percaya. Terima Tuhan Yesus, menjadi satu-satunya Tuhan, dan juru selamat hidupmu. Percaya Tuhan Yesus, mati bagi dosa kita, dan bangkit, untuk menjadikan kita orang benar. Karena enggak ada cara lain. Dengan kekuatan apapun, kesanggupan kita yang sekalipun, yang bagaimanapun, enggak akan bisa membawa saudara dan saya, menjadi orang benar. Kita menjadi orang benar, karena dibenarkan. Karena terjadi pertukaran di atas kayu salib. Yesus yang tidak mengenal dosa, tidak pernah buat dosa, tidak bisa buat dosa. Dia Allah, Maha Kudus, kebenaran, jalan, dan hidup. Kita yang dahulu, tidak hidup dalam kebenaran. Tidak mengenal kebenaran. Kita tidak melakukan apa yang benar. Kita orang berdosa, tapi di atas kayu salib, terjadi pertukaran yang indah. Tuhan Yesus, menanggung kita. Jadi Tuhan Yesus berkorban, bukan hanya untuk kita. Tapi Tuhan Yesus berkorban, sebagai kita. Di atas kayu salib terjadi pertukaran. Kita yang berdosa, dijadikan orang benar. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Allah yang Maha Kudus, Allah adalah sumber kebenaran, menjadi dosa, karena saudara dan saya. Sudah diselesaikan, di atas kayu salib. Supaya hari ke hari, kita dibaharui, terus menerus, sebagai orang benar, oleh kebenaran firman Tuhan, oleh kasih. Kerinduan kita akan firman. Kerinduan kita, untuk memuji, menyembah Tuhan. Di titik terendah dalam hidupmu, masih ada rencana indah, Tuhan Yesus. Percayai hatinya. Inilah pesan kehidupan, yang Melita mau sampaikan, di dalam setiap prosesnya. Dia mengalami titik terendah, dia mengalami titik, mengalami kekosongan, kekecewaan, kehampaan hidup, karena orang yang sangat dikasihinya, lebih dahulu dipanggil pulang oleh Tuhan, empat tahun yang lalu. Tetapi di titik itu, dia memberi diri, dipenuhi, oleh kasihnya Tuhan. Saya percaya, keluarga pun. Karena ini, memang sudah satu kesatuan, bagaimana Melita bisa melakukannya, keluarga pun, melakukannya, karena kekuatan Tuhan. Pak, Bu, Papa Mama, Kakak-kakak, dalam keadaan yang sulit ini, selalu beri dirimu, dipenuhi, oleh kasihnya Tuhan. Glenn, beri dirimu, dipenuhi, oleh kasihnya Tuhan. Dan percaya, masih ada rencana indah Tuhan, di depan, buat kita semua. Amen. Bahkan di tengah keadaan yang sulit, untuk kita, percaya, tapi kenapa Tuhan, tapi kenapa begini, percayai hatinya Tuhan. Dia sangat mengasihimu. Tuhan Yesus, penolong yang setia. Bahkan kalau hari ini ada diantara, mau kau sedang dalam titik teratas dalam hidupmu, tetap melekat sama Tuhan. Message kehidupan ini juga, yang Melita mau sampaikan. Tuhan angkat dia naik, tapi dia tetap hatinya melekat sama Tuhan. Selalu mengucap syukur, karena semua adalah anugerah kasihnya Tuhan. Dan Tuhan Yesus tetap satu-satunya sumber hidupnya, sekarang dan kekal. Di tengah proses kehidupan, di tengah kesesakan, ada Tuhan Yesus, penolong yang setia. Kasihnya begitu ajaib, menjadi jawaban lebih dari yang diharapkan. Ada Tuhan Yesus yang memulihkan dan membangkitkan, kita dari segala keadaan kita, kepada rencana dan tujuan Tuhan yang indah. Kalau saudara, hari ini ada yang sedang dalam titik lemah, titik keterpurukan, titik terendah dalam hidupmu. Tuhan Yesus yang menolong Melita, Tuhan Yesus yang menolong keluarga Pak Munstar, Ibu Purnama, Kak Ronald, Kak Naldo, Tuhan Yesus yang sama menolong saudara dan saya. Amen. Tetap percaya, ada rancangan Tuhan yang indah. Tetap percaya, ada hari depan yang penuh harapan. Amen. Tetap percaya, Tuhan menyatakan karyanya yang indah dalam hidup kita. Saya melayani, kembali lagi saya akan sebut, waktu Melisa dimakamkan, dalam bahasa saya, ditanamkan, pada 10 Desember 2020. Satu pesan Tuhan yang sangat kuat, untuk saya sampaikan kepada keluarga, bahwa Melisa pada saat itu, ditanam sebagai benih. Dan akan tumbuh, benih itu akan tumbuh, memberkat kehidupan nyeporan. Dan benih itu, tumbuh dalam kehidupan Melita. dan Melita dalam proses Tuhan yang indah, bertumbuh, berkembang, menjadi bunga yang indah, menghasilkan buah. Dan, seorang anak muda yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Seorang anak muda yang tetap mempercayai Tuhan, dan tetap berserah kepada Tuhan, walaupun banyak proses Tuhan yang dia gak mengerti terjadi. Seorang yang mengasihi dan melayani Tuhan, berjalan mengikuti rancangan Tuhan. Di tengah kekosongan hatinya, dia memberi diri dipenuhi oleh kasihnya Tuhan, dan tetap mempercayai Tuhan. Seorang penyembah Tuhan, yang bukan hanya bisa menyanyi dengan nada-nada yang indah, bukan dengan suara yang indah, bukan hanya tampil di gereja, tetapi dia seorang penyembah. Karena setiap detik hidupnya, hatinya melekat sama Tuhan. Saudara dan saya menjadi penyembah Tuhan, bukan hanya karena di gereja kita ada kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan. Itu baik, itu benar, itu perlu. Tapi saudara dan saya menyembah Tuhan, baik ketika kita di ruang publik, di marketplace, di tengah keluarga kita, maupun di ruang private kita, hati kita takut akan Tuhan. Melekat sama Tuhan. Mengasihi Tuhan. itulah penyembahan saudara dan saya. Dan Melita menjalani hidupnya, bukan hanya sebagai penyanyi rohani, tetapi sebagai penyembah Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran. Hidupnya adalah sebuah kotbah. Kehidupannya memuliakan Tuhan. kematiannya, kembalinya Mel bersama Tuhan juga memuliakan Tuhan. Dan satu ada pertanyaan yang sangat penting. Tuhan. Kenapa? Kenapa? Singkat. Kenapa sebentar? Kenapa sekarang? Dan saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, biar jawaban ini menjadi kekuatan buat keluar. Tuhan. Dan Tuhan tiba-tiba saya mendengar statement Melita bahwa hidupnya sekarang hanya agendanya Tuhan. Dan agendanya Tuhan buat Melita is fulfilled. Agendanya Tuhan buat Melita sudah selesai. Apa yang Tuhan mau jadi dalam hidupnya sudah selesai. Amin. Sebabnya dia milik Tuhan. Dan sebagai milik Tuhan, Tuhan mau bersama dengan dia. Dan saya percaya keluarga yang dikaruniakan juga untuk memiliki Melita, menyerahkan sepenuhnya bahwa Melita adalah milik Tuhan. Dan agenda Tuhan dalam hidupnya selesai. Dan Tuhan melanjutkan agenda hidupnya di dalam kerajaan sorga. Genap. Fulfill. Menurut rancangan waktunya Tuhan. Bukan menurut waktu dan rancangan kita. Genap. Fulfill. Menurut maunya Tuhan. Bukan maunya kita. Bahkan di dalam prosesnya. Tuhan tambah-tambahkan. Hanya anugerah Tuhan. Kalau saya keliru, tolong dikoreksi. Melita dikaruni Tuhan. Untuk menjadi, menerima anugerah musik Indonesia. Penghargaan musik yang tertinggi dalam dunia musik. Sebagai penyanyi rohani yang termuda. Ajaib kasih Tuhan. Itu sebabnya dia kelukiskan dalam lagu yang terakhirnya. Begitu ajaib kasihmu Tuhan. Jawaban hidupku lebih dari apa yang kuharapkan. Amin. Dia mengalami betapa ajaibnya kasih Tuhan. Nolong dalam kesesakan sungguh terbukti. Dan saya percaya. Bukan hanya Melita yang akan merasakannya. Dan mengalaminya. Tapi setiap kita yang percaya. Bahwa Yesus sangat mengasihimu. Kita yang masih hidup. Yang sudah mengenal Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih waktu dalam hidup kita. Tuhan panjang sabar. Untuk kita hidup dalam pertobatan. Agendanya Tuhan buat Melita selesai. Tapi kalau Tuhan masih kesempatan kita untuk hidup. Bersungguh-sungguh. Sehingga satu hari the last day itu ada. Saudara dan saya juga dibangkitkan pada akhir jaman. Keluarga mengalami perpisahan sementara waktu. Ada waktu di dalam kekekalan. Tidak habis-habisnya. Kerinduan, kekangenan. Berjumpa di dalam kerajaan sorga. Berkumpul di bumi. Berkumpul di dalam kerajaan sorga. Sepanjang masa. Tidak dibatasi waktu lagi. Tetap setia. Nantikan Tuhan. Tetap setia. Beri diri dipenuhi. Dengan kasih Tuhan. Saudara dan saya. Pergunakan waktu yang ada. Alami kasihnya Tuhan. Mengasihi Tuhan. Kita milik Tuhan. Berjalanlah. Dalam agendanya Tuhan. Bukan agendanya kita. Pergunakan waktu yang ada dengan hidup berjalan dengan Tuhan. Rindu firman. Rindu memuji menyembah Tuhan. Memandang hidup ini milik Tuhan. Setia dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus sebagai pemilik hidup kita. Dengan hidup di dalam ketaatan. Di dalam kekudusan. Di dalam kebenaran. Dan jadi berkat Tuhan. Buat banyak orang. Bukan untuk diri sendiri lagi. Karena kita juga telah mengatakan. Hidupku. Bukannya aku lagi. Tapi Yesus hidup dalam hidupku. Secara khusus. Saya menyampaikan buat generasi muda. Anak-anak muda. Karena saya percaya Melita dipanggil Tuhan. Di dalam rencana Tuhan yang indah. Dalam setiap proses hidupnya. Untuk menjadi berkat Tuhan buat generasi muda. Anak-anak muda. Seperti gedung bangunan yang tinggi. Dari mana kita tahu pada saat proses pembangunan. Bahwa gedung itu akan dibangun tinggi. Satu hari teman saya yang ngerti arsitek. Dia katakan ada satu gedung yang sedang dibangun. Kamu tahu enggak berapa tinggi gedung itu akan dibangun? Saya bilang enggak tahulah. Tanahnya lagi digali. Saya juga enggak ngerti. Lalu dia bilang gitu. Kalau kamu mau tahu berapa tingginya gedung ini akan dibangun. Lihatlah betapa dalamnya, fondasinya akan digali. Dengar baik. Tuhan mau membangunmu. Seturut kehendak Tuhan. Rancangan Tuhan yang indah. Anak-anak muda. Beri dirimu. Digali fondasi dalam-dalam. Di dalam Tuhan. Mungkin saudara yang mengenal Melita. Dia mulai melayani Tuhan. Dia menjadi penyanyi rohani dari tahun 2021. Tapi sesungguhnya. Keluarga. Papa Mama membawa Melita dan Melisa. Mengenal Tuhan. Fondasi hidupnya dibangun dalam-dalam jauh, jauh, jauh sebelum. Dan dia memberi diri dibangun di dalam pengenalan akan Tuhan. Memiliki fondasi yang dalam di dalam Tuhan. Dan Tuhan angkat naik, angkat naik, angkat naik. Amin. Jadi beri masa mudamu dibangun di dalam Tuhan. Masa muda memang hanya sekali. Enggak bisa diputer. Enggak bisa diulang. Masa muda itu dimana energi sedang banyak-banyaknya. Justru disitu engkau gunakan untuk membangun hidupmu. Dan mau dibangun oleh Tuhan. Digali dalam-dalam. Di dalam pengenalan dan pengalaman akan Tuhan. Dan kau menjadi anak-anak muda yang siap dibangun tinggi bagi kemuliaan nama Tuhan. Pergunakan waktu yang ada. Dengan sungguh-sungguh mau diperlengkapi. Jadi anak-anak muda yang jujur berintegritas. Sehingga pada saat perancangan Tuhan itu digenapi. Enggak ada tagian jatuh tempo. Enggak ada PR. Karena masa muda yang bermasalah. Tetapi berjalan terus dibangun oleh Tuhan. Rindu mengenal Tuhan. Melayani Tuhan. Anak-anak muda. Anak-anak yang sedang in relationship pacaran. Pacaran yang kudus. Karena ada rancangan Tuhan untuk membangun keluargamu. Di dalam kasih kemuliaan Tuhan. Di dalam kekudusannya Tuhan. Dan seturut waktunya Tuhan. Hidupmu milik Tuhan. Bukannya kita lagi. Amen. Mari kita bangkit berdiri. Kemurahanmu lebih daripada hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemurahanmu lebih daripada hidup. Kemurahanmu lebih daripada hidup. Terima kasih Tuhan. Kemurahanmu lebih daripada hidup. Kehidupan Melita. Baik desa pada saat hidup ataupun pada saat dia mati. Atau dipanggil pulang bersama dengan Tuhan. Kehidupan nafasnya adalah memberitakan Injil. Memberitakan kasihnya Tuhan. Bahkan dia gak mikirin dirinya sendiri. Dalam keadaan yang lemah. Dia tetap memberitakan kasih kebaikan Tuhan. Memberitakan Injil. Ada satu waktu. Natal gereja Tiberias. Kita akan nyanyikan pujian ini. Dia menyanyikan pujian yang. Ya suaranya memang begitu indah. Mari masuk. Masuk hatiku. Saya katakan sama papa mama. Bahwa dia bukan sedang bernyanyi. Dia sedang memberitakan Injil. Sementara pujian ini dinyanyikan. Saudara yang hadir di tempat ini. Maupun saudara yang menyaksikan melalui live streaming. Yang belum pernah mengenal Tuhan Yesus. Yang rindu untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus dan diselamatkan. Beri dirimu. Diselamatkan. Ada seorang pribadi yang mau menerimamu apa adanya. Ada seorang pribadi yang telah hancur-hancuran. Menerita. Di atas kayu salib. Bahkan sampai mati mengorbankan nyawanya untuk memikul dosamu. Menanggung hukuman dosamu di atas kayu salib. Menggantikan kamu untuk harga keselamatanmu dengan sangat mahal. Yaitu nyawanya sendiri. Kalau saudara rindu didoakan hari ini. Untuk menerima Yesus. Saya akan berdoa buat saudara. Tapi sebelumnya. Kita akan nyanyikan pujian. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus. Datang sekarang. Dan tinggal dalam hatiku. Ya Yesus. Katakan mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Masuk hatiku. Masuk hatiku. Ya Yesus. Datang sekarang. Datang tinggal. Datang tinggal. Atau mungkin dulu belum bersungguh-sungguh menerima Yesus. Dan hari ini berkomitmen Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh menerima Yesus. Ikutin saya berdoa. Tuhan Yesus. Saya percaya. Saya percaya. Betul. Engkau sangat mengasihi saya. Tolong taruh tangan kirimu di dada. Tuhan Yesus. Engkau telah mati buat saya. Engkau telah bangkit. Engkau telah mati untuk memikul dosa saya. Dan engkau bangkit. Untuk membenarkan saya. Menjadi orang benar Tuhan Yesus. Menjadikan saya. Berharga. Di mata Tuhan Yesus. Malam hari ini saya menerima Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuklah dalam hati saya. Tinggallah dalam hidup saya. Mulai saat ini saya tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tinggal di dalam saya. Dan saya menerima anugerah keselamatan. Hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus bentuk saya. Baharui saya. Setiap hari. Oleh firman. Oleh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Selanjutnya saya mau berdoa buat saudara yang sedang ngalami pergumulan. Yang sedang ngalami kesesakan. Yang sedang bertanya sama Tuhan. Tuhan kenapa saya? Tuhan kenapa sekarang? Tuhan kenapa keluarga saya? Tuhan kenapa hal ini? Tuhan sampai kapan? Tuhan gimana ke depan? Saudara yang sedang mengalami hal ini. Datang sama Tuhan Yesus. Sampaikan pada Yesus. Serahkan pada Tuhan Yesus. Dia telah memikul dosa kita dan menyelesaikannya di atas kayu salib. Dia juga yang memikul segala kesesakanmu. Dan menyelesaikannya bagimu. Tuhan Yesus yang tolong Melita. Dalam masa kesesakannya. Bahkan mengubahkan hidupnya. Menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Tuhan Yesus yang sama. Yang mengenapi rancangan indahnya dalam hidupmu. Dia memberimu pertolongan. Dia memberimu kelegaan. Dia memberimu damai sejahtera. Dia memberimu keselamatan yang kekal. Dia menjadi kekuatan bagimu. Dia sangat mengasihimu. Dan kamu apapun keadaanmu tetap selalu sangat berharga buat Tuhan. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu. Dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus. Segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu. Dan memulihkanmu. Kau tahan kirimu di dana. Ini anak-anakmu Tuhan Yesus. Yang sangat kau kasihi. Yang kau telah tebus dengan nyawamu Tuhan. Yang sedang mengalami kesesakan pergumulan. Kami mau serahkan pada Tuhan Yesus. Mulai malam hari kami mau percaya. Sekalipun. Kalau kami melihat keadaan sulit untuk percaya. Sulit untuk berharap. Tapi kami mau mempercayai hatinya Tuhan Yesus. Tuhan. Kau yang menuntun mereka dalam rancanganmu Tuhan. Dalam proses Tuhan yang indah. Akan jauh lebih banyak cerita-cerita kebaikan Tuhan. Dibandingkan cerita pergumulan masalah mereka. Tuhan Yesus kemampi. Ada seorang yang mungkin sedang berkata berseru sama Tuhan. Dengan air mata. Tuhan saya tidak kuat lagi. Kalau hari ini mesej firman Tuhan ini dan kau ada di tempat ini bukan kebetulan. Tuhan Yesus yang sama yang memberi kekuatan kepada keluarga Pak Munstar, Sidabutar, Ibu Purnama, Kak Naldo, Kak Ronald, dan kepada kehidupan Melita sendiri. Tuhan Yesus yang sama yang akan menolongmu. Rancangan Tuhan yang indah dikenapi dalam hidupmu. Dan dalam setiap prosesnya Tuhan Yesus memberimu kekuatan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri damai sejahtera. Tuhan Yesus menjadi kekuatan buat mereka yang sedang lemah. Buat mereka sedang dalam titik terendah dalam hidupnya. Buat mereka yang sedang sepertinya putus pengharapan. Malam hari ini mereka dikuatkan untuk percaya betapa berharganya anak-anakmu Tuhan Yesus. Betapa rancangan Tuhan Yesus di depan masih ada. Betapa agendanya Tuhan Yesus masih ada dalam hidup mereka Tuhan. Betapa tanganmu Tuhan Yesus yang kuat akan tetap menopang memelihara mereka. Kami proklaim di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir untuk keluarga. Satu pesan firman Tuhan. Tuhan mau katakan. My grace is sufficient for you. Kasih karuniaku selalu tersedia bagimu. Dalam kelemahanmu, kekuatanku dinyatakan. Mari kembali bersama-sama dengan hati bersyukur di malam hari ini kembali sama-sama. Kita mau katakan, kita mau sampaikan kepada Yesus. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupku. Dia hanya sejauh doa saat ku berseru. Sampaikan, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya di mana Injilmu Tuhan Yesus diberitakan. Di situ Tuhan turut bekerja menuguhkan firmanmu dengan tanda dan mujizatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasihmu Tuhan Yesus menyelamatkan, memulihkan, membangkitkan, dan memuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan duduk Tuhan Yesus. Rencananya, bulan depan Glenn sama Melita itu, kami, itu akan memulai konseling peranikah. Dan keluarga tahu hatinya Melita dan saya juga percaya bahwa Glenn tahu hatinya Melita. Itu sebabnya saya tadi minta sama Glenn, Glenn permintaan ini too much gak terlalu banyak gak? Kata Glenn, iya saya siap. Saya tadi minta Glenn, Glenn tolong nyanyiin dong lagu Melita yang terbaru. Penolong dalam kesesakan. Karena saya percaya bukan kebetulan. Tapi Tuhan taruh pesan ini di hatinya Melita. Untuk memberi kekuatan. Terutama buat papa mamanya. Buat kakak-kakaknya. Dan juga buat Glenn sendiri. Dan juga buat setiap kita. Silahkan. Selamat menikmati. Selamat malam semua, selamat salam. Tadi ditelepon sama Pak Teddy disampaikan, ditanya kuat atau enggak, saya bilang pasti gak kuat Pak. Tapi memang lagu penolongan kesesakan ini punya cerita tersendiri dimana Melita bukan hanya kekasih hati saya, namun dia tempat saya menyembah bareng-bareng tempat kami berbagi firman Tuhan, kami sharing tentang kebaikan Tuhan. Dan saya sempat sharing sama Melita tentang satu ayat yang memberkati kami berdua. Masmur 139 ayat yang 14. Aku bersyukur kepada Tuhan oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang telah Tuhan buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kami diberkati dengan ayat ini menjadi perenungan bagi Melita khususnya. Melita kira bikin lagu ini. Melita nulis lagu ini dengan gembira. Dia di studio Limpek di kunci ini dalam ruangan untuk bikin lagu ini. Dan saat dia jadikan lagu ini, dia bahagia banget, dia seneng banget, dia sharing sama saya tentang lagu ini. Dan puji Tuhan lagu ini jadi. Dan saya gak sangka jadi ternyata jadi lagu terakhirnya Melita buat kita semua. Dan kita nyanyi sama-sama tentang lagu ini. Terima kasih. 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 Ada satu perisiwa Dalam Injil Markus 14 Ayat yang ke Kelapan dan ayat yang ke sembilan Ketika Tuhan Yesus sedang makan Di rumah Simon Di Betania Ada seorang perempuan yang mengurapi Tubuhnya dengan minyak narwastu yang sangat mahal Dan itu Hari-hari Di minggu terakhir Di minggu Tuhan Yesus menyerahkan dirinya Untuk disalibkan Dan firman Tuhan katakan Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya Tubuhku telah diminyakinya Sebagai persiapan untuk penguburanku Aku berkata kepadamu Sesungguhnya dimana saja Injil diberitakan di seluruh dunia Apa yang dilakukannya ini Akan disebut juga Untuk mengingat Dia Kami berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Bapak Anak dan Roh Kudus Kami urapi Tubuh ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Milik kepunyaan Tuhan Yesus Untuk pada hari Tuhan Yesus datang kembali Seturut firman Tuhan Dalam 1 Thessalonica Fasal yang keempat Dibangkitkan Tuhan Yesus Berjumpa di awan-awan Dan kami semua yang percaya Papa, mama, kakak, keluarga Kami semua yang mengasih Melita Kami juga akan berjumpa dengan Melita di awan-awan Dalam kemuliaan Tuhan Yesus Dan bersama Tuhan Yesus kami akan Diam di sorga sepanjang masa Kekal sampai selamanya Dan tubuh ini akan ditanamkan Tuhan Yesus yang telah mengharuniakan tubuh ini Dalam kehidupannya memuliakan Tuhan Yesus Dan dipanggilnya pun dia bersamamu Tuhan Yesus Memuliakan Tuhan Yesus Kristus Kami doa Tuhan Yesus yang Kurapi tubuh ini Tidak dirusakkan Di dalam nama Tuhan Yesus Dan akan ditanamkan Dan akan menjadi peni Kesaksian Kasih kuasa Tuhan Yesus yang nyata Yang bertumbuh Di kehidupan banyak anak-anak muda Dan hidup banyak orang Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Baik, Bapak, Ibu, Saudara Boleh dipersilakan duduk kembali Kita akan menyaksikan video Tribute dari Melita Patricia Sidabutar Silahkan Bapak, Ibu, Saudara Keluarga boleh Duduk kembali Halo semuanya Finally setelah sekian lama Aku meditasi debutar Akhirnya rilis lagu baru lagi Judulnya Penolong Dalam Kesesakan Yang lagunya akan rilis Di hari Kamis Tanggal 21 Maret 2024 Akan tersedia Di semua digital platform Jadi jangan lupa Untuk dengerin lagunya Penolong Dalam Kesesakan God bless you Bapak, terima kasih Untuk kasih setiapmu Berkanmu Lihara hidupku Lebih dari semua kata dan lagu Kuangkat hatiku Menyembahmu Terlalu ajaib Kasihmu bagiku Jawaban hidupku Lebih dari yang ku harapkan Terlalu ajaib Terlalu ajaib Kasihmu bagiku Selalu terbukti Di dalam kesesakan Kau melolongku yang setia Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Untuk kasih setiapmu Berkanmu Lihara hidupku Lebih dari semua kata dan lagu Lebih dari semua kata dan lagu Kuangkat hatiku Menyembahmu Terlalu ajaib Kasihmu bagiku Selalu terbukti Selalu terbukti Di dalam kesesakan Menolongku yang setia Selalu Selalu terbukti Selalu terbukti Di dalam kesesakan Kasihmu bagiku Terlalu ajaib aku harapkan Terlalu ajaib kasihmu bagiku Selalu terbukti di dalam keselesaan Dan nolongku yang setia Selalu terbukti di dalam keselesaan Dan nolongku yang setia Kita berikan keputusan Selalu terbukti di dalam keselesaan 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 selamat menikmati 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 Nanti akan dimulai dari pihak keluarga terlebih dahulu untuk bisa memberikan wawangian. Wawangianya bisa dipersiapkan, mulai dari keluarga inti dari orang tua untuk bisa memberikan di pinggir-pinggir. Taruh di tepi, jangan kena ke tubuh. Bagi keluarga inti silahkan memberikan penghormatan terakhir dengan memberikan wawangian dan Bapak Ibu Saudara yang juga akan melihat dan memberikan penghormatan terakhir juga bisa mempersiapkan diri. Nanti akan dibantu untuk barisanya. Baru setelah itu kita akan menutup peti. Nanti akan dibantu untuk antrianya, untuk barisanya. Minta waktu sejenak untuk keluarga inti terlebih dahulu. Baru setelah itu kita akan menutup peti. Nanti barisanya dari pintu masuk, nanti saudara akan antri, nanti akan lewat setelah itu berputar dan lewat pintu keluar. Minta waktu sejenak untuk keluarga. Minta waktu sejenak untuk keluarga inti terlebih dahulu. 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 Jangan lupa 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 untuk keluarga inti terlebih dahulu. baik, baik, silahkan. Baik, silahkan. Jangan lupa untuk keluarga inti terlebih dahulu. Jangan lupa untuk keluarga inti terlebih dahulu. Agar tidak menumpuk di depan. Silahkan memberikan penghormatan terakhir. Langsung jalan ke depan. Silahkan. 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 Terima kasih. Silahkan Bapak Ibu Saudara yang maju ke depan memberikan penghormatan terakhir, memberikan wawangnya, jangan dikenakan ke badan, di sisi dalam untuk peti, di kiri kanan, silahkan. Terima kasih. Silahkan langsung ke depan, langsung berputar di depan. Silahkan muter di depan. Mohon tidak berfoto, silahkan memberikan penghormatan dan memberikan wawangnya, dan diharapkan jangan dikenakan ke badan, di sisi dalam kiri kanan petinya saja. Silahkan langsung ke depan. Silahkan langsung ke depan. Silahkan langsung ke depan. Ya, mohon Bapak Ibu Saudara. Silahkan langsung ke depan. Silahkan langsung ke depan. Silahkan langsung ke depan. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 and now something 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 happened and now 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 kita now 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 Terima kasih. Menerangi langkahku, takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu kau bersamanku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasihmu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu kau bersamanku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kami tahu yang terbaik bagiku Kali sanggup pulihkan hidupku Ku berserah, ku percaya Hanya Yesus penolong yang setia 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 Saat ini yang kecewakan Dan tak ada satu yang peduli Dia peduli saat dunia menyakitkan Bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku Dia ada Sampaikan pada Yesus Segala beban hidupmu Dia hanya sejauh doa Saat kau berseru Sampaikan pada Yesus Dia mengerti hatimu Dia mengerti air matamu Dan mempunyai Dan mempunyai Dan mempunyai Saat dunia menyakitkan Kecewakan Dan tak ada satu yang peduli Dia peduli Saat dunia menyakitkan Saat dunia menyakitkan Bahkan yang terdekat Kau kerti meninggalkanku Dia ada Sampaikan pada Yesus Segala beban hidupmu Dia hanya sejauh doa Saat kau berseru Sampaikan pada Yesus Dia mengerti hatimu Dia mengerti air matamu Dan mempunyai Kamu Dia sejauh doa No Dia Dia organis Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ku bersyukur atas kebaikanmu, engkau lah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendakmu. Penyertaanmu selalu ku rasakan kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu Tuhan Yesus kau tahu. Semua ini untuk membentukku. Supaya ku hidup sesuai kehendakmu. Penyertaanmu selalu ku rasakan kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya ku tetap percaya. Dan janganmu indah, dan janganmu indah selalu Tuhan Yesus kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan Yesus kau tak pernah tinggalkanku. Tuhan Yesus kau tetap percaya. Rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu Tuhan Yesus kau selalu Tuhan Yesus kau selalu yang terindah. Tuhan Yesus kau selalu Tuhan Yesus kau terindah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Kau berikan panuklah mulia Kuangkat hatiku bersyukur Ku tenang di dalammu Ku amat Bapakku yang baik Kau melihara ku sepuluh Yesus Tuhan Tepuk hidupku Kuangkat tanganku Terima kasih Kau berikan panuklah mulia Kuangkat hatiku bersyukur Ku tenang di dalammu Ku amat Ku tenang di dalammu Ku tenang di dalammu Ku tenang di dalammu Bagian diantrian. Bagian diantrian. Bagian diantrian. Bagian diantrian. Bagian diantrian. Ajaib Tuhan Kami membutuhkan Jika besar Sekali lagi Bapak Ibu Saudara bisa boleh mundur Jangan terlalu merapat ke peti Memberikan ruang kepada keluarga Tuhan Ajak Tuhan Kami membutuhkan Ajak Tuhan Kami membutuhkan Kami membutuhkan Jika besar Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Bapak Ibu Ada satu pesan firman Tuhan Yang menyatakan Kehidupannya Melita Untuk Percaya bahwa Memang waktunya Tuhan Agendanya Tuhan Dan ajakannya Tuhan Saya mempersiapkan Air firman Tuhan ini Dan Tuhan Yesus Menaruh sangat kuat Di hati saya Untuk saat ini Bukan bagian saya Untuk memberitah Membacakan Tapi Papa yang akan Baca Kalau Bapak Ibu punya Alkitab Bible Di handphone Saudara-saudara bisa Baca Lukas Pasal yang kedua Kita akan Mengiringi Bersama-sama Dengan Papa Melita Membacakan firman Tuhan Lukas Pasal 2 Ayat 29 Dan ayat yang Ketiga puluh Sambil kita mengiringi Penutupan Dari Peti Melita Biar ini Yang menggambarkan Hatinya Melita Melihat keselamatan Yang dari Tuhan Lukas Pasal 2 Bapak Ibu bisa tolong Baca bersama-sama Mengiringi Papa Melita Lukas Pasal 2 Ayat 29 Sampai 30 Lukas 2 Ayat 29 Sampai 30 Demikian Firman Tuhan Sekarang Tuhan Biarkanlah Hambamu ini Pergi Dalam damai Sejahtera Sesuai dengan Firmanmu Sebab Mataku Telah melihat Keselamatan Yang daripadamu Amin 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 Sekali lagi Lukas 2 Ayat 29 Sampai 30 Sekarang Tuhan Biarkanlah Hambamu ini Pergi Dalam damai Sejahtera Sesuai dengan Firmanmu Sebab Mataku Telah melihat Keselamatan Yang daripadamu Amin Amin Silahkan Baik Untuk Baik sebelum Peti ditutup Mungkin memberikan Kesempatan kepada Keluarga Untuk bisa mengambil Foto terlebih dahulu Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa kasih Ruang Kasih ruang Sebelum peti ditutup Keluarga Ginti bisa Berfoto terlebih dahulu Bapak Ibu Bapak Ibu selamat menikmati 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 Haleluya Haleluya bertemu sampai menikmati sampai bertemu bertemu sampai bertemu bertemu Tuhan terjadi selamat menikmati selamat menikmati ibadah selamat menikmati Tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati